Kewasan lahan pesisir pantai yang cukup luas di Kabupaten Sambas dioptimalkan untuk berproduksi. Melalui rekayasa teknologi pertanian diharapkan beberapa tanaman hortikultura dapat dihasilkan dari lahan tersebut. Lahan dengan intrusi air asin yang cukup luas di Kabupaten Sambas saat ini dapat dikembangkan menjadi lahan produktif dengan tanaman hortikultura. Koordinator Instalasi Pelayanan dan Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian, IP2SIP, Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat di Selakau, Ya Lukman Nur Hakim mengatakan, untuk mengatasi intrusi air asin dapat digunakan teknologi pertanian dengan metode surgan. Metode ini dilakukan dengan membuat kanal-kanal untuk mengalirkan air asin. Salah satu tanaman yang sedang dalam pengujian adalah kelapa dan jeruk. Bahkan dari percobaan, lumpur yang berasal dari kanal ini cukup baik untuk tanaman jeruk. Salah satu varietas jeruk yang digunakan adalah jeruk siam dan keprok terigas, dengan budidaya dan teknik bujang seta atau dengan pembuahan berjenjang sepanjang tahun. Ini menerapkan pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan air asin, sehingga air asin yang ada ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Bahkan untuk daerah Selakau ini khususnya, ini kita memanfaatkan endapan lumpur air asin tadi, justru tanaman menjadi lebih bagus karena pH biasanya di daerah endapan lumpur ini di atas tujuh. Ya, Lukman Nur Hakim mengatakan, dengan metode surgan ini, jarak antara kanal adalah 6 meter. Sedangkan lebar kanal 6 meter. Untuk lebar kanal 6 meter merupakan ketentuan hasil penelitian di wilayah tersebut. Berdasarkan ketinggian air laut, pembuatan surgan itu harus melebihi ketinggian air laut ketika pasang. Sementara untuk saluran, dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan seperti bandeng dan ikan nila. Perlakuan tanaman sama seperti tanaman di daerah dengan lahan yang normal. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.